Intro Foodies, pasti kenal dong sama makanan sejuta umat ini? Yap, mie ayam! Eits, bukan sembarang mie ayam lho ya, dibuatnya dari campuran daun kelor. Wih dih, haha! For your info aja nih, daun kelor itu terkenal punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Warna mie-nya yang jadi hijau natural, emang bikin tambah menarik nih, foodies. Napsu makan atau naik, yes? Hahaha! Ya gimana nggak naik, rasa khas daun kelor ditambah tekstur lembut mie, jadi magnet banget buat yang beli. Eh, denger-denger nih ya, foodies. Mereka tuh ya yang pada penasaran terus abis itu cobain, langsung kepengen dateng lagi, dia dateng lagi. Ayy, masa iya? Hahaha! Hmm, mandi kita intips aja sekali cara bikinnya. Jadi, daun kelor yang sudah bersih, kita campurin itu sama air, terus kemudian di blender. Nah, air itu dituang ke dalam campuran tepung, bobok bawang putih, dan juga telur buat diadon. Terakhir, tinggal masukin aja ke mesin pencetak, and tadaa, cari demi-nya! Eh, by the way, foodies yang punyanya ini dilutup keidean buat mie ayam kelor, karena banyak tumbuhan kelor di deket rumahnya. Dan nggak nyangka banget ya, bisa jadi jualan yang laris manis sampai now, mantap! Gimana mau cobain? Langsung aja cus ke kedai milik Muhammad Suud di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Bukannya setiap hari, dari jam 8 pagi. Dan yang paling penting, ini harganya foodies mulai dari 10 ribuan aja. Receh dong, receh lah pastinya. Harga receh, tapi rasa enggak recehat. Sub indo by broth3rmax